Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Buya Syafi'i, menanggapi pernyataan Presiden Jokowi Dodo mengenai demokrasi yang kebebelasan. Menurut Buya, hal itu disebabkan perkembangan teknologi dan kebebasan media. Sementara Wakil Ketua DPR, Fadlizon, menganggap bahwa pernyataan Presiden tersebut hanya sebuah retorika. Ditemui di kediamannya di Sleman, Yogyakarta, mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Buya Syafi'i, mendukung pernyataan Presiden Jokowi Dodo yang mengatakan sistem demokrasi Indonesia belakangan ini sudah melambaui batas. Dukungan Buya Syafi'i atas sikap Presiden Jokowi Dodo didasari perkembangan teknologi yang menciptakan kebebasan media sosial untuk melempar isu sara. Buya juga meminta para Menteri Kabinet Kerja Jokowi harus kompak dan tidak bersikap asal Bapak Senang. Hal ini bertujuan agar Presiden mendapatkan informasi mengenai situasi bangsa yang sebenarnya. Presiden ya kemarin tentang demokrasi yang sudah kebebasan itu secara betul ya. Sebab demokrasi itu baru bisa berjalan lagi kalau ada tanggung jawab. Dan orang saya menghargai. Sekarang kan pernyataan-pernyataannya begitu sadis ya, begitu brutal, apalagi media sosial. Itu menurut saya kalau tidak dibendung itu bukan saja akan merusak demokrasi, yaitu kultur bangsa ini bisa rusak sama sekali. Sedangkan menurut Wakil Ketua DPR RI Fadlizon, pernyataan Presiden Jokowi Dodo terkait demokrasi yang dinilai kebebasan hanya menjadi retorika dan harus ada langkah lanjutan dari Presiden. Fadlizon mengungkapkan, Presiden harus menjelaskan lebih lanjut upaya apa yang harus ditempuh untuk mengembalikan demokrasi sesuai ideologi Pancasila. Ya menurut saya retorika, Presiden kan punya kewenangan, punya kekuasaan. Kalau demokrasi itu dianggap sudah kebablasan, bagaimana supaya tidak kebablasan? Nah berarti kan harus ada aturan, misalnya yang bisa kita ubah bersama-sama dengan DPR, misalnya undang-undangnya. Apakah sistemnya atau apanya itu terlalu umum mengatakan demokrasi kita ini kebablasan. Jadi menurut saya Presiden harus menjelaskan lebih lanjut maunya apa. Kan disitu juga disinggung berbagai aliran. Pernyataan Presiden Jokowi-Dodo ini muncul karena melihat banyaknya manuver politik menggunakan isu sara yang belakangan terjadi di Indonesia. Tim Liputan Berita 1 Yogyakarta dan Jakarta